Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Nelini kami akan terjemahkan buku buah keseinggris kelas 9, halaman 150. Nah, ini kita mulai. Tabel di bawah menunjukkan kepada kamu bahwa masing-masing kata kerja memiliki empat bentuk yang berbeda. Dan untuk menyatakan sebuah tindakan yang kamu sudah lakukan atau belum kamu lakukan, kamu menggunakan bentuk kata kerja di kolom terakhir. Nah, ini dia kolomnya. Ya, after have, setelah have, itu artinya. Nah, ambillah seluruh kata kerja utama yang telah kamu pelajari di bab ini. Dari teks pertama hingga teks terakhir. Masukkan ke dalam tabel, ya, dalam seluruh keempat-empat bentuk. Jadi, kita ambil kata dasarnya itu, kata dasar kata kerjanya dari teks yang di atas. Nah, ini teks yang ini dan, ya, dan ini, ya, 147 dan 148. Di atas belum ada lagi teks, ya. Jadi, ambil dari sana kata-kata kerjanya. Bisa dilihat, ini, have, known, come, met, ya, bin, lift, ya, itu dia kata kerjanya. Pass, have, ya, have. Nah, yang mana lagi? Nah, put, visit, itu kata kerja. As, tadi udah. Show, ya, participate, made, membuat, make, ya, use, run, ya, think, ya, dan do, kata kerjanya. Nah, ini sama. Nah, itu dia kata-kata kerjanya. Nah, tulis tangan kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan, kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Gunakan tanda baca secara benar. Ketika kamu nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya guru. Ya, ini gurunya, ya. Nah, sebagai contoh, telah dibuatkan untuk kamu, empat buah. Ini, ini, empat buah, ya. Pertama, salin contoh tersebut terlebih dahulu. Tentunya, setelah itu, kerjakan sampai habis. Nah, saya sudah mencatat bahwa ada empat belas, ya. Ini dia, lima belas, lima belas. Nah, ini dia kata-kata kerjanya. Silahkan kamu perhatikan. Ya, visit, be, meet, have, come, live, put, show, participate, make, sell, use, run, think, dan do. Nah, itulah hasil tugas kita kali ini di halaman 150. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, sampaikan kepada teman dan guru, subscribe, dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.